Intro Dibancar luaskan dari kawasan metropolis, saya Murug 70 Denpasar Hai sahabat kreatif, jumpa lagi barengan sama aku, Semita Ganjali Yang siap buat menemani kamu beraktivitas di hari Selasa edisi 28 Juli 2020 Apa kabar kamu hari ini sahabat kreatif? Kuharap kabar kamu baik-baik saja, selalu sehat dan bahagia Dan jangan lupa ya, selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Guna kita menekan penyebaran dari pandemi COVID-19 sahabat kreatif Nah untuk kali ini, Ganjali akan menemani kamu sahabat kreatif dalam gelaran Pro 2 Kreatif Sampai nanti di pukul 3 sore Nah untuk sesi pertama dari Pro 2 Kreatif kali ini Ganjali akan ngajak kamu untuk mengikuti acara belajar di RRI Kita belajar bareng-bareng sahabat kreatif Nah pembelajaran kali ini adalah bahasa Inggris Kita akan belajar tentang congratulations, hope, and wish sahabat kreatif Tapi sebelum aku perkenalkan dan sepa salah satu guru yang sudah hadir ke studio RRI dan Pasar Aku mau sampaikan dulu ke kamu sahabat kreatif Kalau kamu bisa menyaksikan acara belajar di RRI kali ini Langsung di kanal Youtube LPP RRI dan Pasar Atau juga bisa melalui fanpage Pro 2 FM dan Pasar PRO, duanya angka, FM dan Pasar Dan juga tetap bisa streaming di frekuensi 95,3 FM Atau juga bisa melalui aplikasi RRI Playgo Dan bisa juga melalui laman kami di www.rri.co.id sahabat kreatif Dan kamu juga bisa untuk save dulu nomor whatsappnya Pro 2 Siapa tahu nanti waktu guru cantiknya menjelaskan gitu ya sahabat kreatif Kamu ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di whatsapp aja Di 0812-4656-1322 Atau nih sahabat kreatif langsung aja di DM Di follow dulu ya Instagramnya Pro 2 di at pro2fm dan Pasar Atau juga bisa langsung di kanal Youtube LPP RRI dan Pasar Serasa pas gurunya menjelaskan kamu ada yang gak paham di bagian mananya kecepatan Bisa langsung di komen sahabat kreatif Di kanal Youtube LPP RRI dan Pasar Dan juga di fanpage pro2fm dan Pasar Oke deh kalau begitu sahabat kreatif gak lama-lama lagi Jadi aku musapa dulu Miss Cantik ya Yang bertugas di SMP Tawakal dan Pasar Ada Miss Deviana Savitri SPD Selamat siang Miss Devi Selamat siang Mbak Oke apa kabar Miss? How are you? Kita belajar bahasa Inggris ya Oke How are you Miss today? I'm really fine today I'm excited to meet my students Of course And how about you? I'm very good to meet you Miss Oh my god I'm happy Oke deh kalau begitu Miss kali ini kita akan ngobrol tentang congratulations, hope and wish ya Miss ya Ya benar Oke deh kalau begitu gak lama-lama lagi silahkan langsung Miss Devi materinya Ya Good morning students and how are you today? I hope that all of you at home is fine And before we start our lesson today Jadi sebelum Miss menjelaskan materi tentang congratulations, hope and wish Kita mungkin bisa flashback sedikit ya Terkait dengan pandemi yang sedang terjadi sekarang Dan akhirnya berdampak pada kita harus melakukan pembelajaran online Yang pastinya kalian selalu merasa sedih Kenapa saya harus online bla 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 Seperti itu Karena anak-anak Miss juga pasti merasakan rasanya pembelajaran online Dan guru-guru pun termasuk Miss juga merasakan bagaimana pandemi ini berdampak Yang membuat para guru-guru harus atau wajib mengajar melalui online Apalagi untuk kebijakan dari pusat yang mengatakan bahwa sekolah bisa dibuka ketika zona di suatu daerah itu hijau Dan kita tahu sendiri bahwa Denpasar masih belum dalam keadaan zona hijau Yang memaksa para guru dan siswa harus tetap work from home atau school from home Dan pastinya dengan media dari Pro RRI ini bisa menyatukan dan kita bisa bertemu ya anak-anak ya Meskipun by online Dan untuk selanjutnya Tadi sudah diperkenalkan nama Miss Miss Devi Miss hari ini akan menjelaskan materi tentang congratulations Hope and wish Yang dimana materi ini ada di kelas 9 semester 1 Chapter 1 Especially in chapter 1 Untuk materi congratulations sendiri mungkin kalian sudah pernah mendengar Congratulations Oh congratulations yang ucapan selamat itu ya Iya benar sekali congratulations itu merupakan bagaimana kita mengekspresikan suatu ucapan selamat Atau apresiasi kepada seseorang Efek atau akibat dari apa yang sudah mungkin mereka capai atau lakukan Dan ada berbagai macam jenis dari materi congratulations Mungkin ketika teman kalian ada yang ulang tahun We can say someone's birthday and maybe mungkin ada yang menikah someone's wedding Terus Christmas day berhubungan dengan hari-hari penting seperti itu New year, valentine, anniversary Lalu mungkin teman kalian ada yang graduation biasanya nih ya Congratulations for your graduation Terus teman kalian ada yang pindah ke rumah baru Kalian bisa menggunakan congratulations dalam pengucapannya Lalu ada scholarship Teman kalian mendapatkan beasiswa Ranking 1 Atau mencapai apapun kesuksesan di dalam hidup mereka Nah selanjutnya Miss akan menjelaskan bagaimana sih Kalimat untuk mengatakan Atau mengucapkan congratulations Apresiasi kepada seseorang Yang pertama kita bisa mengucapkan I'd be the first to congratulate you Yang kedua Bisa I'd like to congratulate you on Yang ketiga Please accept my warmest congratulations Or we can use I must congratulate you And it was great to say congratulations Atau mungkin bisa yang lebih singkat Kalian biasanya langsung saja menggunakan congratulations on Tergantung konteksnya apa Misal dia lagi graduation Kalian bisa menggunakan congratulations on your graduation Seperti itu Atau mungkin guru atau rekan dekat kalian ada yang menikah Kalian bisa menggunakan congratulations on your wedding Lalu misal ada teman kalian yang mendapatkan beasiswa Kalian bisa menggunakan I'd be the first to congratulate you because you get the scholarship Seperti itu Lalu mungkin ada juga mungkin teman kalian atau rekan kalian Yang memenangkan sebuah lomba Kalian juga bisa menggunakan congratulations on your achievement Atau congratulations that you get the first rank Seperti itu Nah ketika kalian bisa mengucapkan expression dari congratulations sendiri Pastinya akan ada respon yang harus kalian berikan Ketika misal kalian menerima ucapan apresiasi dari rekan kalian Kalian bisa meresponnya dengan menggunakan Oh thanks Atau thank you Kalian juga bisa menggunakan It's very good of you Lalu how nice to you Dan mungkin kalian juga bisa menggunakan I'm glad that you say Blah 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 Seperti itu Ya untuk congratulations sendiri Banyak ya yang bisa kita gunakan Seperti Miss tadi bilang Misal untuk anniversary Untuk apapun yang mungkin teman-teman Kalian Sudah capai Seperti itu Oke Nah kalau misalkan ngomongin tentang congratulations Miss Haruskah kita mengisikan kata congratulations Atau mungkin ada kata lain yang bisa kita sebutkan Tapi itu mengisyaratkan kalau kita lagi kasih selamat atau ucapan congratulations untuk seseorang Iya bisa Bisa selain congratulations Tapi biasanya untuk penanda seseorang itu kan kita pahamnya dia mengapresiasi kita dengan mengucapkan congratulate Tapi kalau misal selain congratulate kita juga bisa menggunakan nice work, good job Seperti itu Tapi mayoritas pakai congratulations gitu ya Miss ya Benar sekali Oke deh kalau begitu Nah selanjutnya kita akan bahas hope dan juga wish Itu mau di segmen selanjutnya ya Miss ya Iya boleh Oke deh kalau begitu sahabat kreatif Jadi buat kamu Congratulations materi pertama sudah dijelaskan oleh Miss Devi ya Di siang hari ini Jadi buat kamu yang ingin tanya-tanya tentang congratulations ini bisa banget Dan jangan kemana-mana karena nanti di segmen berikutnya ada hope dan wish ya Miss ya Benar sekali Yang akan disampaikan oleh Miss Devi Jadi jangan kemana-mana sahabat kreatif Tetap di Pro2 FM RRI dan Pasar Suara Kreativitas Kita akan hidup dengan suasana baru Kedepankan pola hidup bersih dan sehat Terbiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Terbiasa menggunakan masker saat keluar rumah Terbiasa menghindari kerumunan orang yang sangat banyak Terbiasa lebih banyak tinggal di rumah untuk hal-hal yang tidak perlu dilakukan di luar rumah Dan terbiasa menjaga diri, keluarga, serta lingkungan agar tetap sehat Indonesia, tatanan kehidupan baru RRI dan Pasar Terbiasa menikmati Terima kasih. 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 Anak-anak, tadi Miss sudah menjelaskan materi tentang congratulations, ucapan apresiasi. Coba Miss ulangi ya, kira-kira apa saja contohnya? Seperti itu. Kita bisa menggunakan congratulations ketika rekan kita mendapatkan sesuatu, mencapai sesuatu kesuksesan mereka. Seperti misal mereka lulus graduation, kalian bisa mengucapkan congratulations on your graduation. Atau mungkin mereka punya rumah baru, congratulations on your new house. Atau mungkin mereka habis mendapatkan beasiswa. Kalian bisa, you can say congratulations on that you got a scholarship. Seperti itu. Atau mungkin teman kalian pernah memenangkan suatu lomba. Kalian bisa mengucapkan congratulations that you could get achievement. Seperti itu. Nah, berlanjut ke materi selanjutnya yaitu hope and wish. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu ya apa itu hope and wish. Hope and wish dalam arti bahasa Indonesia adalah sebuah harapan. Sebuah harapan atau keinginan seseorang. Seperti itu. Hope and wish. Artinya apakah sama-sama harapan Miss? Iya, artinya sama-sama harapan. Namun, ada sedikit perbedaan dalam penggunaan hope and wish. Kalau misal kita ingin menggunakan hope, itu berarti konteks harapan yang kita gunakan itu kemungkinan akan terjadi. Kemungkinan akan terjadi ya. Kayak gimana sih Miss contohnya? Semisal nih, dalam kondisi kita itu sudah nabung ya. Sudah nabung untuk membeli HP baru. Dan kita punya target bahwa bulan depan kita akan membeli HP tersebut. Jadi, kalian bisa menggunakan konteks seperti ini. I hope that I could buy a new handphone next month. Nah, seperti itu kan pasti kemungkinan akan terjadi. Dan kita tahu hal itu mungkin untuk terjadi. Seperti itu. Itu baru yang hope ya anak-anak ya. Nah, untuk contoh lainnya. Kalian bisa menggunakan seperti ini contohnya. I hope you had a good attitude at party last night. Oh, konteksnya sudah terjadi kan seperti itu. Dan pasti terjadi. Lalu, kita juga bisa say like this. I hope you have a safe journey. Ketika kita tahu bahwa teman atau rekan kita akan melakukan perjalanan. Seperti itu. Atau mungkin ketika kalian tahu teman kalian akan lomba nih. Akan lomba. Storytelling competition. Dan kalian tahu bahwa dia kemungkinan akan menang. Karena kita tahu kemampuan teman kita. Jadi, kalian bisa menggunakan kalimat. I hope that you could get the first achievement. Seperti itu. Untuk pola sendiri dari kata hope. Kalimat hope. Harapan. Itu ada subject. Saya misingatkan lagi subject. I you with they. He, she, it. Itu subject. Lalu, ditambahkan hope. Plus verb. Kata kerja. Plus object. Seperti contoh. Mis kasih contoh. I hope I could get a good mark in math test. Jadi, saya harap saya bisa mendapatkan nilai bagus di ulangan matematika. Karena saya tahu. Karena saya sudah belajar dan saya tahu. Saya mungkin akan dapat nilai yang bagus dalam pelajaran matematika. Seperti itu. Terus, contoh lainnya. Misal. I hope that my father could get promotion. Karena kita tahu ayah kita rajin dan juga berprestasi di pekerjaannya. Seperti itu. Dan pasti kemungkinan akan mendapatkan promosi. Nah, seperti itu ya. Lalu, untuk selanjutnya. Wish sendiri. Tadi hope. Sesuatu yang mungkin. Atau kita sudah bisa prediksi ya. Mungkin akan terjadi. Nah, kalau untuk wish sendiri. Harapannya berbeda daripada hope. Kalau untuk wish, itu sesuatu harapan yang kemungkinan tidak akan terjadi. Seperti itu. Jadi, masih angan-angan kita. Seperti itu. Atau bisa digunakan seandainya. Dalam kondisi seandainya. Atau mengucapkan syukur untuk seseorang. Misal, orang tersebut ulang tahun. Kita bisa menggunakan I wish you get a better life. Mendoakan seseorang ya. Itu bisa menggunakan wish. Lalu, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Misal, I wish I can fly. Saya harap saya bisa terbang. Tidak mungkin, kan? Lalu, selanjutnya. Misal, I wish I had three house. Ketika kita tahu kondisi kita belum pasti akan punya tiga rumah. Tapi, kita berangan-angan bahwa kita ingin tiga rumah. I wish I had three houses. Next, I wish I could play the guitar. Padahal, kita itu belum pernah main guitar. Belum pernah namanya less guitar. Jadi, masih angan-angan kita untuk berangan-angan untuk harapan itu. Seperti itu. Nah, untuk contoh lainnya nih. Misal, untuk Hope ya. Misal, teman kalian itu ada yang sakit. What will you say? Kira-kira apa yang akan kalian katakan ketika kalian tahu teman kalian itu sakit. Seperti itu. I hope that you get better soon. Kalian bisa menggunakan, saya harap kamu cepat sembuh. Kayak gitu. Nah, untuk wish sendiri. Mungkin, Miss bisa nambahin. I wish. Kalau misal udah ulang tahun nih tadi. Miss ulangi lagi. I wish you get a better life. Atau mungkin teman kalian ada yang baru punya rumah nih. Kalian mendoakan. I wish that your house is good for you. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan lagi ulang tahun nih, Miss. Aku kan sempat dengar kayak wish me luck. Wish you luck. Kalau gitu berarti nggak akan terjadi atau gimana, Miss? Nah, konteksnya kan mendoakan. Jadi, wish itu digunakan untuk sesuatu yang pastinya tidak mungkin ya. Kayak tadi, I wish I can fly. Seandainya masih dalam angan-angan kita. Seperti itu lalu untuk mendoakan seseorang. Oh, oke. Berarti kalau wish itu untuk mendoakan seseorang gitu ya. Iya, benar. Oke. Kalau hope itu berarti sesuatu yang sudah dilakukan oleh seseorang. Dan dirasa kita, dan kita rasa dia bisa gitu. Iya, benar. Oh, oke. Jadi diberikan harapan gitu ya. Harapan, iya. Bukan harapan palsu ya. Baru mau bilang. Berarti kalau harapan palsu nggak ya Miss? Nggak masuk kategori hope and wish ya. Nggak, nggak, nggak masuk dong. Oke, nggak masuk berarti sahabat kreatif untuk wish dan hope ya. Bagi kamu yang bertanya-tanya kalau harapan palsu gimana Miss? Gitu ya. Oke deh. Nah, kalau kita ngomongin tentang bahasa Inggris Miss. Pasti ada kayak grammar-nya gitu kan Miss ya. Iya. Nah, kalau dari congratulations, terus juga dari hope and wish gitu Miss. Ada nggak sih rumus yang harus kita hapalkan ketika kita mau ngomongin atau kita mau nyampein congratulations untuk seseorang? Atau hope atau wish? Oke, kalau untuk rumus. Kalau rumus kan kesannya kayak kaku gitu ya. Jadi biasanya kalau saya ke anak-anak gitu. Kalian awali dengan yang gampang dulu aja. Congratulations. Konteksnya teman kalian sudah, oh berarti congratulations on your graduation. Nah gitu. Terus kalau misal ada guru kalian menikah. Congratulations on your wedding. Nah, yang simple-simple aja dulu Kak. Seperti itu. Kalau misal untuk hope. Kalian bisa seperti tadi Miss bilang. Subject plus hope. Terus ditambahin kata kerja dan juga objek. Kalian bisa tambahin itu. Jadi misal I. Subjectnya I hope to get a good mark in a math test. Jadi kayak misal I plus hope. Kata kerjanya yang mana? Yang get. Lalu objeknya good mark in math test. Seperti itu. Terus misal tambahan lagi. I hope that you could go to my house tonight. Kayak gitu. Saya harap kamu bisa datang ke rumah saya nanti malam. Jadi ada subjeknya, ada hopenya, ada kata kerjanya, lalu ada objeknya. Seperti itu. Oke, ngomongin tentang rumus tadi Miss. Ini sudah ada yang bertanya. Dari Gita di Seputaran Denpasar yang katanya. Kalau tadi Miss bilang kalau hope itu kan kata kuncinya adalah bagaimana kita menambahkan subjek. Hope. Terus ada juga ini verb. Dan objeknya. Nah kalau verbnya itu haruskah selalu verb dua Miss? Enggak juga. Verb pertama bisa. Malah biasanya verb pertama. Karena kan terjadi gitu kan. I hope that you get good mark. Kayak gitu. Enggak harus verb kedua. Oke, berarti enggak harus verb kedua dan verb satu. Berarti kuncinya. Di kondisikan aja sesuai. Di kondisikan aja. Oh, oke. Berarti emang harus kalau kasih kata hope itu sesuai dengan kondisinya. Kondisinya. Oke, oke. Berarti gitu sahabat kreatif. Jadi kalau misalkan kamu mau kasih hope ke seseorang harus kamu lihat kondisinya gitu ya. Iya. Oke deh kalau begitu Miss kita akan jeda lagi. Dan kita buka pertanyaan untuk kamu sahabat kreatif yang mau tanya-tanya ke Miss Devi. Seputaran materi tentang congratulations terus hope dan wish. Kau bisa langsung ajukan pertanyaan kamu ke WhatsAppnya Pro2 di 0812-4656-1322. Atau juga bisa melalui social media Pro2. Ada Instagramnya, Facebook dan juga Twitternya di at Pro2FM dan Pasar. Pro2nya angka FM dan Pasar. Formatnya gampang banget. Nama, asal dan juga pertanyaan kamu. Terus juga bisa melalui kanal YouTube LPP RRI dan Pasar. Dan juga di fanpage Pro2 FM dan Pasar dengan format yang sama. Nama, asal dan juga pertanyaan kamu. Ya, kami tunggu sahabat kreatif. Dan tetaplah di belajar di RRI, Pro2 FM, RRI dan Pasar. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Swastiastu. Saya De Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, Wali Kota dan Pasar, mengapresiasi program Ibu Pertiwi Memanggil. Belajar di RRI Ini merupakan inovasi yang sangat kami hargai Sekali di saat situasi COVID-19 Dimana para siswa-siswa SD, SMP, SMA atau SMK Madrasah, Sanawiyah, juga para santri diliburkan Dan diharuskan belajar di rumah Learning from home RRI Denpasar dan RRI seluruh Indonesia Mengambil peran penting yang sangat tepat Sebagai lembaga penyiaran Republik Membuat program acara belajar di RRI Agar siswa-siswi tidak ketinggalan pelajaran Dan dapat konsentrasi belajar Selain itu juga dapat menghilangkan Kebosanan serta kejenuhan para siswa-siswi Selama stay from home Oleh karena itu Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra Wali Kota Denpasar mengharapkan Kepada seluruh anak-anakku Siswa-siswi SD SMP, SMA atau SMK Madrasah, Sanawiyah, dan para santri Untuk mengikuti terus acara belajar di RRI Denpasar Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Pukul 11 sampai 12 Wita Download RRI Play Go Dan dengar Pro 2 RRI Denpasar Om Santi 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 Om D Semuanya Benar Jawaban yang benar adalah D Semua Benar Jaga dan kelola lingkungan kita Agar stok air tetap cukup Dan kekeringan tidak menjadi bencana Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Berbagai kesiapan telah dilakukan pihak hotel di kawasan Tanjung Benua, Badu Untuk menyambut wacana pemerintah dalam memperlakukan new normal Kak, new normal itu apa sih? Dari visi kesehatan semua karyawan wajib Oh, new normal itu bahasa Indonesia nya tatanan kehidupan baru Cara yang akan kita lakukan, Dik, untuk berdamai dengan pandemi COVID-19 ini Kita kan nanti bisa aktivitas lagi Berdamai? Artinya udah bisa main dan sekolah lagi dong ya? Yeay! Aktivitas boleh, tapi seperlunya, Dik Tetap gunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan ya Jaga jarak, kenakan masker, dan tetap ikuti protokol kesehatan dalam menjalani kehidupan baru Masih di belajar DRRI di siar ini sahabat kreatif Jadi terima kasih buat kamu yang masih bersama kami di Pro2 FM RRI dan Pasar Atau baru aja gabung nih di belajar DRRI kali ini sahabat kreatif Melalui frekuensi 95,3 Atau juga melalui streaming di aplikasi RRI Play Go Atau juga melalui laman kami di www.rri.co.id Atau juga nih buat kamu yang baru aja menyaksikan belajar DRRI Melalui kanal Youtube LPP RRI dan Pasar Dan juga melalui fanpage Facebook Pro2 FM dan Pasar ya Jadi kali ini masih barengan sama aku Ganjali dan juga Miss Devi Yang masih berada di studio tentunya ya Oke Miss Devi Sudah dia masuk pertanyaan nih Miss Devi lagi ada dari Manda di Denpasar Kak mau tanya dong kalau ULTA mau pakai HOPE bisa enggak? Oke kalau ULTA mau pakai HOPE bisa enggak? Nah untuk ULTA nya kita ucapkan dulu nih Congratulations pastinya kan Congratulations on your birthday Seperti itu baru setelah itu kita sampaikan harapan yang akan kita ucapkan I hope you will get a better life Jadi konteksnya seperti itu ya Jadi kita ucapkan dulu apresiasinya Baru kita sampaikan pesan dari kita ke teman kita yang ULTA dengan menggunakan kalimat HOPE Seperti itu Berarti bisa ya? Bisa Oh oke soalnya Iya juga sih ya Kalau ada ulang tahun pasti banyak kan wish Wish Oke tapi ternyata HOPE itu bisa juga digunakan saat mengucapkan harapan ke orang yang ulang tahun Asalkan konteks kalimat selanjutnya gitu ya Iya benar sekali Oh oke deh kalau begitu Nah Miss Devi sembari menunggu sahabat kreatif untuk bertanya nih Mungkin Miss Devi bisa kasih contoh ke sahabat kreatif Conversation yang mungkin mereka akan hadapi gitu nih Apalagi untuk anak-anaknya Miss Devi Anak didiknya Miss Devi yang akan mendapatkan materi ini Soal-soal yang mungkin akan mereka dapatkan apa sih Miss dari materi ini? Iya karena pembelajaran lagi online ya Jadi Miss biasanya membuat soal itu lebih simple Supaya mudah untuk dimengerti Karena kita sedang pembelajaran online Biasanya sih kalau nggak langsung jawab itu menggunakan multiple choice Nah ini Miss ada beberapa contoh Nanti mungkin bisa dibantu ya teman-teman yang di rumah Atau anak-anakku yang di rumah untuk bantu menjawab Seperti itu Oke untuk yang pertama Dengerin ya Oke please listen The following sentence are the expressions of congratulations Except I congratulate you on your success Yang kedua Yang B That's great Yang C Nice work Yang D I'm sorry to hear that Kira-kira Yang mana ya jawabannya? Oke nanti dibantu ya adik-adik ada anak-anakku yang di rumah Seperti itu Jadi dari kalimat berikut yang mana yang merupakan kalimat congratulations Kecuali jangan lupa ada exact Kecuali yang mana Kalau yang A I congratulate you Oh sudah ada kata congratulate Berarti ini masuk dalam konteks congratulations Yang B That's great That's great Itu kan menunjukkan apresiasi kita terhadap seseorang Oh pasti ini masuk dalam congratulations Nice work Nah ini juga sama Sama that's great Kita menunjukkan apresiasi kepada seseorang Lalu yang D I'm sorry to hear that Saya merasa berduka mendengarnya Nah Otomatis Kecuali yang D Karena I'm sorry itu merupakan kalimat apologizing Kalian pasti pernah dengar ya kalimat apologizing Ucapan Permintaan Maaf Berarti jawabannya adalah yang D Seperti itu Oke Untuk pertanyaan yang kedua What are the expressions of hope? Dari multiple choice berikut Yang A I like your photo Yang B I hope you will want the competition Yang C Congratulations on your promotion Yang D Yang mana kalimat berikut yang merupakan pengucapan expression dari hope? Yang A Saya suka fotomu Yang B I hope you Saya harap kamu akan memenangkan kompetisi Yang C Congratulations on your promotion Selamat atas promosimu Yang D I need a new house Sudah bisa dilihat ya Dari multiple choice berikut Yang mana kira-kira yang hope? Pastinya ada kata hope ya I hope Saya berharap kamu akan memenangkan kompetisi Itu biasanya kuncinya Seperti itu Kalau untuk congratulations Pasti ada kata congratulations Biasanya Bukan pasti Biasanya ada kata congratulations Seperti itu Oke Miss coba tanya nih Untuk adik-adik atau anak-anaknya Miss di rumah Kira-kira When your friend is sick What will you say? Dari congratulations Hope atau wish Kira-kira kalian akan menggunakan yang mana? Ketika teman kalian sakit Seperti itu Kalau teman kalian sakit Masa kalian akan mengucapkan congratulations? Nggak mungkin kan? Teman kalian sakit Kalian bahagia gitu ya Pastinya Antara hope atau wish Kira-kira kalian akan menggunakan yang mana? Oke I hope You get better soon Saya harap Kamu cepat Sem Sembuka Seperti itu Lalu misalnya nih Ada konteksnya Ada sebuah gambar Teman kalian Kira-kira kalian akan menggunakan ucapan congratulations Hope atau wish Kalau untuk konteks teman kalian wish sudah Yang pertama Kalian bisa menggunakan congratulations on your graduation Seperti itu Biasanya utamanya itu sih Nah Lalu kalian mengucapkan harapan untuk teman kalian yang wish sudah I hope you get a better life after your graduation Itu juga bisa Seperti itu Lalu misalnya Your friend is Ada gambar nih Your friend Get a first rank Teman kalian mendapatkan ranking satu Di sekolahan What will you say? Apa yang akan kalian katakan Antara congratulations Hope atau wish Kira-kira Oke Yang pertama bisa kalian gunakan adalah congratulations Congratulations That you get a first rank Selamat kamu sudah mendapatkan ranking Ranking pertama Lalu kalian bisa mengucapkan I hope that you will stay in a first rank Dan saya harap kamu bisa tetap mendapatkan ranking satu Seperti itu Lalu Untuk soal yang lainnya nih Which one Which one is the expression of wish? Oke masuk ke wish ya Yang pertama Congratulations on your graduation Oke dari sini sudah kelihatan ya Oh ini bukan Karena kata-katanya congratulations Yang kedua I hope you will Won the competition Oh yang ditanyain wish Yang muncul hope Berarti bukan Yang ketiga That's great Oh ini apresiasi kepada seseorang Bukan mendoakan Yang D Wish you luck Nah sudah ketahuan kan dari kalimatnya Ada wish Oh wish you luck Seperti itu Kita mendoakan seseorang Itu tadi beberapa contoh Dari soal Congratulations Hope and wish Oke memang tidak Tidak selalu ada kata congratulationsnya Atau congrate Terus juga Hope atau wish Tapi setidaknya Ada mengisyaratkan gitu Maknanya ya Miss ya Kalaupun misalkan Ada soal nih Kok gak ada congratulationsnya Kok gak ada hopenya Gak ada wishnya gitu Kau bisa baca The next Awardnya gitu ya Miss ya The next katanya nih Nyambung gak Dengan dia kasih harapan Yang mungkin akan terjadi Kayak tadi Miss Devi bilang Terus atau mungkin itu Akan terjadinya Kayaknya Kemungkinannya sedikit gitu Itu bisa kau pakai wish Kayak gitu ya Miss ya Terus kalau mengucapin selamat Juga bisa 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 pakai congratulations Atau juga ada kata Yang mengisyaratkan Seperti itu Gitu ya Miss ya Oke deh Kalau begitu Miss gak kerasa Sudah 52 menit Lepas dari pukul 11 Bahkan sudah 53 menit nih Sekarang Lepas dari pukul 11 siang nih Miss Mungkin Miss ada Closing statement Untuk sahabat kreatif Dan juga anak-anak didik Miss Yang lagi nontonin Kayaknya nih mereka Gak ada yang nanya Gara-gara kangen banget Kali ya Miss ya Jadi mau liatin Wajahnya Miss nya aja Lagi belajar juga ya kan Di sekolah kan emang Pembelajaran sampai jam 12 Kayak gitu Jadi mungkin Setelah ini kan ada Youtube nya Jadi bisa di share Jadi bisa langsung Ditonton ya Sahabat kreatif Setelah kamu belajar Daring dulu di rumah ya Oke deh Kalau begitu Miss Silahkan Oke closing statement dari Miss Adalah Stay calm at home Tetap tenang Terus tetap menjaga Kesehatan di rumah Tetap semangat Untuk belajar Meskipun Kalian berada di rumah Karena dalam kondisi Seperti ini pun Para guru Dan para pihak Tinggi pendidikan pun Pasti memikirkan Keselamatan Untuk anak-anak kita sekalian Seperti itu Oke Mungkin itu aja dari Miss Thank you Thank you Miss Sudah hadir juga Kesedia RRI dan Pasar Dan Semoga di next episode Kita bisa ketemu lagi ya Iya benar sekali Oke deh kalau begitu Stay safe and happy juga Untuk Miss Devi Iya thank you Iya bye bye Miss Bye bye Demikian sahabat kreatif Untuk Belajar di RRI edisi hari ini Selasa 28 Juli 2020 Barengan sama Miss Deviana Savitri SPD Selaku guru SMP Tawakal dan Pasar Semoga apa yang sudah kamu dengarkan Sahabat kreatif Dan saksikan Diblajar di RRI edisi hari ini Memberikan manfaat buat kamu Dan Jangan kemana-mana Karena Sesaat lagi Kita akan mengaturkan Puja Trisandia bagi umat Hindu Dimanapun berada Dan setelah itu Ganjali akan kembali hadir Untuk memberikan informasi-informasi Menarik lainnya Dan Single-single Kece buat kamu Sahabat kreatif Di gelaran Pro 2 Kreatif Edisi Selasa 28 Juli 2020 Apolo Demikian Indonesia Hadapilah Dengan tulus dan ikhlas Ini pasti berlalu Indonesia Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dengan sahomu rahore Yuh biar betah Bigi jauh Deneng kalenya Laleng hatiku Tanah ku sing Tak teras nali Tak teras nilai Tak teras nilai Di sani Ayibillahi du Di ppd di asu inmu Tanpa bas Sombah di hari Tuhan Sampai aku terpejabat kau Dari akin lontegak Hati ikhlasku hibat Ima pasu pasu mi Tanah air pusatkan Indonesia mendekat Syukur aku semata Kehamilaku Tuhan Tanahku yang ku cintai Engkau ku hargai Terima kasih 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 Terima kasih